Malam minggu, Rini memimpi kalau Nia kok minta tolong ke Rini. Rini, tolong Nia. Rini bilang, sini ya Nia, sini lah pulang ya Nia. Nggak bisa Rini, kalem, gelap gitu. Curhat Rini, kakak gadis penjual gorengan didatangi adik lewat mimpi, tak bisa pulang. Rini Kurniasari. Kakak Nia Kurniasari, 18 tahun, gadis penjual gorengan menceritakan jika ia didatangi sosok adiknya lewat mimpi sehari sebelum jasadnya ditemukan terkubur di area perkebunan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam mimpi Rini, sang adik meminta tolong kepadanya, bahkan Nia pun bak memberikan isyarat tempatnya. Malam minggu Rini bermimpi kalau Nia meminta tolong ke Rini, kata Rini, Rabu, 11 September 2024. Kepada kakaknya, Nia mengaku tidak bisa pulang sehingga minta dibantu. Rini tolong Nia, Rini bilang sini Nia pulang, gak bisa Rini hilaf, kata Rini lagi. Pada mimpinya itu, Rini mengaku kalau Nia menyebutkan lokasi yang akhirnya jadi TKP penemuan jasad sang adik. Terus pagi kita cari sama-sama, coba ke lokasi di Limbo-Limbo, ujarnya. Rupanya pada mimpi sang kakak, Nia memberitahukan di mana jasadnya dikuburkan oleh para pelaku. Rini mengatakan adiknya itu setiap hari berjualan gorengan untuk menabung membeli laptop untuk kuliah. Bahkan sebelumnya, adiknya itu disebutkannya juga sedang tidak enak badan namun tetap berjualan. Menurut Rini, gorengan yang dijual Nia adalah milik orang lain. Mengetahui adiknya tewas dibunuh, Rini pun mengaku sangat marah. Sedih, kecewa, campur aduk, kami ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Hukuman mati, karena sangat sadis, kata Rini. Malam minggu, Rini memimpi kalau Nia kok minta tolong ke Rini. Rini, tolong Nia. Rini bilang, sini ya Nia, sini lah pulang Nia. Nggak bisa Rini, kalam, gilap gitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.